Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan mereview dan juga meng-share sebuah aplikasi Huawei Manager mode versi 8 yang berbahasa Indonesia guys ya yang dimodifikasi oleh Om Yusuf Oke seperti apa untuk tampilannya kalian bisa simak video ini dan bagi teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi kalian download saja di sana gratis untuk downloadnya gesa Oke lanjut saja gesa Oke di sini untuk eh tampilan aplikasinya untuk ikonnya itu sama ya seperti aplikasi Huawei Manager pada umumnya lalu untuk ukuran di sini ini kecil gesa ini untuk ukurannya hanya berapa ini hanya 15 MB an kalau download nih kayaknya cuma sekitar 8 MB an saja ya jika kalian mendownloadnya Oke lalu di sini kita pergi ke Huawei manajernya dan untuk tampilannya seperti ini guys ya untuk tampilannya seperti ini dan di sini biasanya banyak banyak yang salah ataupun banyak yang keliru cara pemakaian dari ini ya tuh banyak banget biasanya ada yang tiba-tiba komen punya saya nggak bisa nggak bisa punya saya berkedip-kedip Nah itu kalau berkedip-kedip dikarenakan kalian masih belum meng-login modem kalian ke aplikasi ini guys seperti itu jadi tampilannya yang kedip-kedip-kedip seperti itu dan jika masih tidak support di beberapa modem kalian itu maklum karena eh apa namanya home 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 manager ini notabene itu menggunakan healing bisa jadi jika beberapa modem nggak healing itu enggak bisa guys namun eh katanya Om Yusuf yang memudikasi aplikasi ini itu mencoba seperti modem orbit dan semacamnya itu bisa menggunakan aplikasi Huawei manajer ini makanya kalian coba saja download install dan jika nggak support atau nggak bisa kalian komen saja di bawah kalian menggunakan modem apa support atau tidak seperti itu ya nanti admin yakin Om Yusuf akan juga melihat video ini dan mungkin nantinya modem-modem tersebut akan bisa juga di aplikasi Huawei manajer ini guys ya seperti itu Oke kita coba lihat tampilan dan cara menjalankannya karena stoward ini masih banyak yang belum bisa guys ya oke yang pertama disini ada IP yang berdekat oke disini ada IP guys ya IP apakah IP ini berfungsi tentunya berfungsi oke kita copy paste IP nya ini atau kita klik saja menu nanti jadi eh di Google Chrome Oke kita coba buka nah ini ya admin sudah buka barusan ya biar sama guys ya kita ketik menuan 168 192 168.8.1 seperti ini lalu enter apakah bisa nah ini guys ya sorry kalau ngeblur gesa nah ini bisa kita refresh kok seperti ini tampilannya ya kita refresh dulu oke seperti ini guys ya nih provider yang saya gunakan ini speed up upload dan kapasitas yang sudah saya gunakan Oke jika seperti ini bisa berarti otomatis jika IP nya benar ya ini kan IP nya 8.1 2 ekornya dan ini kebuka ke web UI huawei managernya nah berarti di sini di aplikasinya juga pasti connect otomatis nah jika sudah seperti ini sudah ada ataupun sudah tampil bar sinyalnya dan juga icon provider nya berarti ini sudah connect ke modem kita namun kita perlu login buat apa login oke disini admin jelaskan kembali nah ini kan ada beberapa submenu nih guys ya ada pengaturan statistik SMS ya ussd pembarui lagi dan ini sinyal nah untuk mengakses ini seperti melihat pesan dan semacamnya itu kita harus login atau ingin kalian log band ataupun mengkunci frekuensi dari modem kalian itu kalian harus login dulu biar bisa mengakses modem kalian secara penuh contoh admin ingin mengecek statistik nah ini bisa dikarenakan admin keadaan login guys ya nah ini ya bisa ya ini karena keadaan login coba kita log out ya ada menu log out nya disini kita log out oke dan kita buka menu statistik lagi dan ya ini minta login guys ya seperti itu jadi di aplikasinya juga sama guys ya meskipun disini sudah ditampilkan oke disini ya ini sudah ditampilkan dari pemakaian bandwidth hari ini pemakaian total bandwidth dari sebelum-sebelumnya dan speednya disini sudah ditampilkan namun jika kalian ingin me apa namanya melock frekuensi ini kan ada nih frekuensinya ini ya kalian ingin menggunakan b3 saja ataupun b1 saja nah ini kalian harus login loginnya bagaimana yang pertama kalian harus lihat IP nya sudah benar atau tidak dengan modem kalian kedua kalian harus pastikan modem kalian sudah ada password dan username karena ada tuh beberapa modem punya kalian tuh nggak tampil seperti ini jadi nggak ada menu masukkan nama username dan juga password itu nggak ada otomatis disaat kalian menggunakan huwmanager itu akan kedip-kedip ya karena aplikasi ini membutuhkan akses ataupun harus ataupun wajib login seperti itu cara loginnya jika sudah di aplikasi kalian klik login seperti ini nah disini itu ada username kita pastikan sama lalu kita isi password nah ini password saya guys ya dan perubahannya jika sudah login login biasanya seperti ini nah masuk sukses otomatis disini informasi modem detailnya itu muncul bisa seperti ini seperti mac email dan semacamnya itu muncul seperti itu lalu disini di bawah jika sudah nggak ada tulisan eh belum memasukkan username ataupun password yang salah jika belum login itu disana muncul bisa kita lagi admin memperlihatkan dan jika modem kalian belum login ataupun password ataupun kata sandi dari modem kalian yang kalian masukkan disini tidak sesuai dengan modem kalian maka di bawah ini akan muncul ataupun ada tulisan kata sandi atau nama pengguna salah nah jika seperti ini otomatis antara username ataupun password dari modem kalian itu salah guys ya jadi kalian harus pastikan username password IP disini itu harus benar ataupun sesuai dengan modem kalian seperti itu oke lalu disini kalian bisa meng-lock frekuensi seperti ini ya ini bisa lalu ini speed test juga masih ada ini ya kita coba tes nah itu untuk speed testnya masih ada juga itu ya ini kalian negal start saja ini otomatis akan speed test ini pantasnya seperti ini nah itu ya sudah sudah langsung berjalan speed testnya oke lanjut saja biar nggak terlalu lama guys ya lalu disini ada pengaturan frekuensi nah ini guys ya ini ada kalian klik yang ini icon gear ini disini nah ini sudah banyak frekuensi dan nggak semua modem bisa mengakses semua frekuensi frekuensi ini guys ya tentunya punya admin hanya bisa ini ini saja guys ya frekuensi frekuensi B20 B8 B3 B1 dan B7 otomatis disini admin juga bisa hanya log di frekuensi B3 terus B7 juga ya B7 mana tuh B7 ini ya 2600 dan 2100 B1 sorry jadi seperti itu hanya bisa ini jika sudah selesai jika kalian klik selesai otomatis ini bisa ataupun secara otomatis meng-log frekuensi atau ataupun log band dari modem kalian seperti itu apa fungsinya biar stabil guys ya mencari sinyal yang stabil jika otomatis biasanya modem akan bekerja keras untuk mencari sinyal yang paling stabil menggunakan frekuensi diberapa dan jika kalian log ke satu band ataupun dua band itu modem akan memaksimalkan mencari sinyal dan juga kecepatannya guys ya itu yang admin ketahui jika ada kekeliruan kalian bisa komen di bawah Oke lanjut saja disini di menunya di atas di sini ya di titik tiga kita klik di sini juga ada pesan telep jaringan Wi-Fi keamanan sistem jadi kalian enggak harus mengaksesnya di sini lagi di apa namanya di Chrome di sini kalian enggak usah mengaksesnya di sini kalian cukup aksesnya di sini guys ya akses di sini saja seperti pesan yang di sini nih ada dua pesan karena ini sudah secara otomatis di akses dari modem kita Nah itu ya ada dua pesan lalu eh kebek lalu disini ada stabilizer frekuensi tuh aku cacing stabilizer frekuensi nah seperti ini ya ini ya lalu ada dial up lalu disini juga ada pengaturan antena ini antena tidak dikenal kita lihat ini antenanya enggak dikenal ya Oh ya memang enggak menggunakan antena guys ya mohon maaf eh lalu nah ini nama-nama Facebook jika kalian ingin berdonasi dan ini ya nama pemodifikasi aplikasi ini yaitu Muhammad Yusuf ini thanks Abang Yusuf yang telah memodifikasi aplikasi ini sedemikian lupa gesa lalu apa gesa disini kompek nah disini kompek nah ini kompek lama kita coba kesini disini ada kompek baru kayaknya enggak ada ya kayaknya ada tuh kalau kalian klik ini menu data on jika tulisannya on berarti koneksi data internet disini berjalan bisa namun jika kalian disini ada tulisan data off berarti data dari modem kalian tuh off jadi enggak berjalan bisa seperti itu oke oke mungkin eh cukup sekian ya video kali ini semoga bermanfaat dan bagi kalian yang ingin mendownload aplikasinya kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi jika ada pertanyaan ataupun ada modem yang enggak support dengan aplikasi ini kalian bisa komen di bawah dan yang jelas jika modem kalian menggunakan huawei dan healing itu kebanyakan biasanya itu bisa menggunakan aplikasi huawei manager ini gesa oke sekian saja video kali ini sampai jumpa lagi di free admin selanjutnya jika ada salah kata admin mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati